Halo, bintang Adnan akan mengerjakan latihan bahasa Indonesia yang diberikan tanggal 10 Agustus 2021. Oke, yaitu menentukan struktur teks, yang mana yang merupakan identifikasi atau gambaran umum, yang mana identifikasi bagian, yang mana kesan atau simpulan. Bacaannya adalah Rumah Gadang dan Elok. Tadi Atan sudah membaca bacaannya. Bagian bacaan yang pertama ini, judulnya Rumah Gadang dan Elok. Nah, bagian yang ini, Rumah Gadang merupakan rumah adat Minangkabau. Bangunan ini disebut Rumah Gadang tidak hanya karena ukurannya yang gadang atau besar, tetapi juga karena fungsinya yang besar. Rumah Gadang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal bersama, tapi juga sebagai tempat bermusyawara, sebagai tempat merawat keluarga, sebagai tempat melaksanakan upacara adat, dan sebagai simbol eksistensi suatu kaum dalam negari. Rumah adat ini juga disebut Rumah Baggonjong, karena bentuk atapnya yang melengkung runcing, yang disebut gonjong mirip lengkung tanduk kerbal. Nah, bagian dari bacaan ini apakah merupakan identifikasi atau gambaran umum, atau identifikasi bagian, yang mana jawabannya? Eh, 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 tuh, oke, eh. Bacaan yang berikutnya, potongan bacaan ini. Rumah Gadang, dengarkan ya, rumah gadang berbentuk segi empat yang mengembang ke atas, lengkung badan, rumah landai seperti badan kapal. Rumah Gadang berupa rumah panggung dengan lantai papan sekitar 1 atau 2 meter, di atas permukaan tanah, dan terdapat tangga di bagian depan untuk masuk. Bagian dalam Rumah Gadang terbagi atas lanjar dan ruang yang ditandai oleh tiang. Lanjar atau bagian antara deretan tiang depan dan belakang, sedangkan ruang adalah bagian antara tiang kiri dan kanan. Lanjar belakang berfungsi sebagai kamar tidur, lanjar tengah berfungsi sebagai ruang makan atau ruang keluarga, dan lanjar depan berfungsi sebagai ruang tamu. Bagian dinding Rumah Gadang dibuat dari bahan papan, sedangkan bagian belakang dari bahan bambu. Papan dinding dipasang vertikal, sementara semua papan yang menjadi dinding dan menjadi bingkai diberi ukiran, sehingga seluruh dinding menjadi penuh ukiran. Penempatan motif ukiran bergantung pada susunan dan letak papan pada dindingnya. Pembuatan ukiran ini sangat rumit dan memakan waktu yang lama. Bacaan ini tadi merupakan apa? Apakah identifikasi atau gambaran umum atau identifikasi bagian? Yang mana? Jawabannya yang mana? Satu, dua, tiga. Sudah. Yang terakhir, bacaannya. Sungguh indah kestayaan seni dan budaya Indonesia. Kita harus bangga dan ikut melestarikannya. Bagian ini, bacaan ini tadi, apakah merupakan kesan atau simpulan, atau merupakan identifikasi bagian? Yang mana? Yang mana jawabannya? Satu, dua, tiga. Sudah. Satu. tatu. Hai. .